Terima kasih Terima kasih Selamat sore juga Birgis dan Aini Gimana nih mas, kabarnya di sore hari ini? Apanya? Kabarnya di sore hari ini? Kabarnya luar biasa sekali, kita lihat teman-teman dari Vizit yang punya tempat yang oke banget Vizit TV yang sebentar lagi akan launching ya? Yes, benar banget Ini suatu prestasi yang mengembirakan luar biasa Wah, suatu prestasi nih yang mengembirakan juga untuk Vizit itu sendiri ya Oke deh, kalau melihat sudah sejauh ini nih perkembangan nih mas Giri Mas Giri mungkin apa yang perlu ditambahkan gitu Atau bagaimana nih pernilaiannya sejauh ini dengan adanya Vizit TV yang baru seperti ini dulu gitu Ya semoga sih bukan hanya sekedar di apa namanya ajang untuk latihan aktualisasi atau latihan menerapkan apa yang sudah didapatkan ya Bukan yang seperti itu saja tapi dianggapkan juga nantinya akan punya program-program yang juga bisa bermanfaat untuk masyarakat lah gitu Jadi ya coba diurus izinnya mungkin Iya, jadi ini mas Giri Jadi kan tadi kan karena kita juga dari teman-teman yang apa ya Yang sebagai pelukurnya adanya Vizit TV ini dari teman-teman mahasiswa yang berkomunikasi Terutama juga dari mahasiswa Himakom ya yang pemurusnya dan juga anggota sekaligus Itu mungkin nanti bakalan meluncurnya di Youtube dulu gitu Nanti bakalan kalau misalkan memang nanti adanya perkembangan-perkembangan gitu Itu mungkin bisa lebih jauh lagi bakalan diurus kayaknya ya Amin, kayak gitu Nah, sebelumnya kayaknya mas Giri juga udah sering ini ya Sering terhubung sama teman-teman yang ada Jusut ya mas Giri Ya, kebetulan ada beberapa teman-teman saya yang kuliahnya Jusut Bilik sih mas Giri ya Namanya saat-saat bila masih hangat ini Oh gitu, kayaknya Nggak ada, nggak datang di sini ya Nah, terus gimana Kayak ini mau komunikasi live Oh, komunikasi live Komunikasi radio gini ya Oke Tapi mereka akan terkeren sekali teman-teman Jusut ini Yang punya radioiswa sama FKB-Brokodon yang saya ingin sama saksasa Bila ini Mereka punya apa ya talent yang sangat Apa namanya Talentnya sangat besar gitu Sehingga saya tuh bisa memanfaatkan mereka Oh memanfaatkan Saya bisa mengambil sisi-sisi positif Mereka untuk berkarya Mereka untuk bisa menjadi karyawan baik dan karyawan terladan Wih Ada penggunaan buat saya yang gini-gini Sapa-sapa bilang Bukan lagi Bukan lagi Bukan lagi ya Oke Mereka kupingnya nggak merah sih Gini Gini Oh ada lagi Ada lagi Siap-siap 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 Jangan sampai tidak ketahuan Karena kan Kenalah dulu sampai di pasca Di pasca Dan sampai di komunikasi muncul 2013 Bukan lagi bakal lagi sudah 2013 Ya Masih disana Tapi Tapi itu sudah berkaitan banyak ini ya Berdasarkan masuah yang berkomunikasi Dan juga Sekali di penyiar Dari radio Masuah berkomunikasi penyiar Dari radio Dari juga Perisaman TV Perisaman TV Perisaman TV Dan mungkin teman-teman juga disini ya Yang ada di studio Disini Itu sudah terlihat Ada yang di pasca Tapi disitu namanya Pahada yang di pasca Angkatan 2013 Tapi bener maksudnya sudah Bener Desember nanti Pokoknya nanti aja Dicari namanya Indipasia Apakah sih kamu Indipasia kalau cari Koroni Indi Koroni Indi Oke Wah biasanya Bahasa yang namanya Koroni Indi Bahasa yang Bahasa slalu tuh Bahasanya yang tidak mampu wilayah Bahasa yang ini Berjumpa dengan tepat gitu ya Sampai Pernah punya prestasi Yang bagus Siapa sih dosenya Ibu ite Ibu ite Ya Aduh Ada Pak Agung juga Leku Jurn sang gitu One big lamp for dosen komunikasi One big lamp for dosen komunikasi One big lamp for dosen komunikasi Ya keren Nah disini mas gini sering ketemu sama temen-temen unsut ya Dan juga sering betulnya sama ya Itu berarti saya juga mengajakkan atau menyediakan waktu untuk temen-temen kampus Saya sangat apresiat ya Saya sangat mengajakkan temen-temen komunikasi ini dan fisik pada umumnya ini Bekutnya siapa dengan sonora ya Tapi yang saya sarankan itu sudah ada radio ya Kenapa? 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 Pasti cuma menawarkan untuk pembit aku Perhatiannya bisa sederhana Mungkin kalau nanti butuh bantuan atau butuh semacam latihan gitu Boleh dari temen-temen sonora ya Nanti akan terus langsung mas gini sendiri Atau malanya apa ya Kalian kalau masalah yang ngefans tolan ya sama Sia dan Sarah Sabina yang kalian berdiri Benar saya kenal akran sih sama Sia Kalau ini kenal akran sama Sia ya Iya Kalau saya kenal akran betul-betulnya tiap hari pulang barang gitu kan Tiap saya bercerning saya melihat dirinya dari situ Oke Ya itu nanti mungkin mereka langsung juga di Apa namanya Di serat ilmunya untuk adik-adik ingatnya Jadi di promosi ya Iya dong Promosisnya yang dari Biasa Gimana lah mereka pengusus orang Sia Amin Oke Berarti Tapi kalau untuk radio visir juga Sebenarnya juga laucing ya Itu teman-teman di Ursus Expo 2017 awal lalu Iya Kalau sekarang ini kita Ngeluarin laboratorium ya Sisi laboratorium yang dalam bentuk Studio TV Nah kalau yang pertama ini yaitu Studio siaran radio Jadi setiap tahun ini kan ada yang beda gitu kan Jadi teman-teman yang datang ke Ursus Expo Harus banget wajib banget datang di Datang ke servis sip ya Gitu Ini berarti studio ini udah berapa aja sejarang? Kamu bisa jawab gak? Sebenarnya kalau video ini sejarah sih Udah jalan ke kampung sejarah Aku memang sudah menerima sana Sama-sama 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 Kalau untuk dinilai komen sendiri Kita bisa melihat dari gambar sebelah Udah ada green screen juga nih Apa namanya? Green screen Green screen Teman-teman baru tahu Yang studio kayak gini ini namanya Green screen Jadi bisa Merubah background menjadi Apa aja yang dimau Iya Tapi ada yang nyerah Ya Tapi ada yang nyerah Tapi gak boleh pakai baju warna hijau Baik Berarti Hulek gak bolanya sih Hulek 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 Hilek Hulek Hulek ada dimasukkan ga nih untuk kita penetas jadi udah tau, kenapa pasti minta masuk pencahayaan jadi ya.. siasat kan udah setengah 24 hari tanggal bulan bukanlah akhir bulan bukanlah akhir bulan bukanlah akhir ya loh oke, ada yang ingin ada yang mau ditambahin untuk mas Kiri? kayak gitu ya, pokoknya temen-temen temen-temen mungkin yang ada di Ursul Expo 2018 juga pengen main-main ke radio ya radio dari di Purwoporto ya langsung main ke radio soalnya Pak Purwoporto juga bisa ya yang segera bisa ada di dijalankan doktor suara Bapak Ternak Bulu Purwoporto di lantai 3 acara banget ya? karena siapa dari Gopak Isu jadi dari rumah di komplek-komplek Gorsi di Agad Jodokopas disitulah soalnya Pak Purwoporto langsung aja naik gitu ya ya pokoknya salam dulu aja deh soal pagi ada sehat juga nih kalau sepertinya nanti soal pagi ya ya jadi pokoknya sih kalau misalkan punya acara buat temen-temen yang punya acara ada di kampus ya, ada di kampus yang aktif, kreatif atau mungkin juga punya band punya band yang pengen dikenalin juga sama temen-temen yang lainnya atau mungkin punya komunitas komunitas pokoknya semuanya juga bisa nanti dipromoin dan ngobrol banget sama penyiar-penyiar di Sokana Pak Purwoporto juga keren-keren ya di saatnya soal pagi ya jadi bisa langsung aja ke sana kalau misalkan punya nomornya biasa di 0812 0812 0819980 soal pagi ya kalau kalian sudah menangkapkan kerajaan soal pagi ya ini diantin Rumpi Story berikutnya semuanya saya hari ini Rumpi Story HUSH